Yakinan bahwa kita sudah banyak membahas persoalan itu Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas Bisa kita diskusikan nanti setelah pengajian ini Allah SWT menyebutkan Hadakah sebuah berita kepada manusia itu bahwa Ada pada suatu masa Masa itu apa? Dimana pada masa itu belum bisa disebut Tentang penciptaan manusia Sebenarnya Allah SWT banyak membicarakan dalam Al-Quran Kemudian Inna khalaqnal insana min nutfah Amis nutfatin amsyaj Sesungguhnya kami jadikan manusia itu dari Sperma amsyaj Yang mencampuri Kerana itu kami uji kepada manusia itu Untuk membangun satu konstruksi kataatan Dan mereka itu kami lengkapi dengan Terlengkapi dengan pendengaran penglihatan Inna hadainahu sabila imma syakirau wa imma kafura Sesungguhnya kami tunjukkan manusia itu Saat di jalan Dimana ada diantara mereka yang bersyukur Dan ada diantara mereka yang kufur Hadirin jamaah rahimah kemulah Allah SWT membicarakan tentang penciptaan manusia Ada pada masa itu disebut Disebut Dimana pada saat itu mereka belum bisa disebut Proses penciptaan manusia Allah SWT menyebutkan Bahwa ada empat perbedaan dari penciptaan manusia Penciptaan manusia yang pertama itu adalah Penciptaan yang mula Yang mendasar Manusia pertama Mereka diciptakan Dia adalah diciptakan oleh Allah SWT Dari bahan baku langsung Ada sembilan kelompok ayat di dalam Al-Quran Penciptaan Menyebutkan bahwa manusia dari tanah tembingkar Manusia dari tanah liat Dan seterusnya Dan seterusnya Itu dicipta dari bahan baku langsung Siapa dia? Dia adalah Adam AS Ini penciptaan Yang pertama adalah bahan baku langsung Dan manusia setelahnya tidak ada Kemudian yang kedua diciptakan oleh Allah SWT Yang berbeda adalah penciptaan tentang Hawa Hawa diciptakan oleh Allah SWT Sebagaimana hadis Rasulullah SAW Oleh Ibn Abbas diterangkan Bahwa Hawa itu dicipta dari tulang rusuk Kemudian sayan kita mencoba untuk melakukan penelitian Ternyata turang rusuk laki-laki dengan perempuan itu tidak berbeda Sama Nah berarti Ada menutup kemungkinan bukan turang rusuk yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW itu seperti itu Kita tidak perlu memperdebatkan apakah tulang rusuk atau bagaimana Tetapi Al-Quranul Karim menyebutkan bahwa Adam itu kami ciptakan dari diri yang satu Artinya Hawa itu kami ciptakan dari diri yang satu Yang artinya Hawa itu dicipta diambil dari bagian organ Dari bagian yang ada pada Adam AS Terserah Allah mengambilnya Apakah itu tulang rusuk Apakah itu bentuknya Rambut dan sebagainya Pokoknya Hawa tercipta dari bahagian diri-diri Adam Diambil dari situ Ini Allah SWT menciptakan yang berbeda Kemudian yang berbeda yang ketiga Allah SWT menciptakan Isa AS Isa AS Diciptakan oleh Allah SWT Tidak melalui pembuahan sperma terhadap indung telur Tetapi dia adalah Ditiupkan roh oleh Allah SWT Dan ini tanpa melalui sperma atau seorang laki-laki Tapi dia dah ditiupkan roh Lahirlah Isa AS Sehingga Isa itu dipanggil ketika disebutkan binnya Bukan bin laki-laki Isa ibn Maryam Isa adalah anaknya Maryam Tidak ada laki-lakinya Ini berbeda Dan yang berbeda yang keempat itu adalah kita semua Reproduksi Nah ketika kita semua Ternyata itu adalah sesuatu yang terlupakan Dari mana kita sebenarnya dicipta Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran Bahwa manusia itu Diciptakan oleh Allah SWT Disebutkan Kami ciptakan manusia itu Dari air yang hina Air yang hina Betulkah itu? Sebenarnya air yang hina yang dicipta oleh Allah ini Untuk manusia Air itu luar biasa Tetapi disitu dinyatakan oleh Allah air yang hina Hadirin Barangkali kita coba Harga telur berapa kira-kira Telur sekarang berapa sebijik? Halo? Tiga ribu Ada yang dua ribu lima ratus Itik berapa? Tiga ribu lebih ya? Harga telur Nah sekarang kalau Sveherma kita Kumpulkan satu gelas Tawarkan berapa harganya? Muntah orang lihat Kami cipta manusia itu Dari air yang hina Dan itu terlupakan oleh manusia Sehingga pada saat muncul Kemuka bumi ini Ada si karakter sombong Merasa lebih hebat Merasa paling alim Merasa paling-paling-paling Dan seterusnya Sehingga muncul yang disebut dengan Kesombongan Padahal lupa Semua bentuk manusia itu Yang ada di sini Semua dicipta dari air yang hina Kalau dia ingat bahwa Saya dicipta dari air yang hina itu Insya Allah Tidak akan ada yang berani Melakukan kesombongan itu Kenapa ada yang sombong? Lupa Kita terlupakan itu Hadirin jamaah Rahimahkumullah Dimana pada saat itu Manusia belum bisa disebut Enteng sekali Pada saat manusia Dikumpulkan di alam roh Allah subhanahu wa ta'ala Mempertanyakan Alastubirobbikum Siapa Tuhan kalian? Seluruh mereka mengatakan Qolubala Engkau lah Tuhan kami Pada saat itu Tidak ada yang ingat kita Tapi naluri bertuhan itu ada Ketika dipertanyakan Siapa Tuhan kalian? Semua serantak roh itu Menjawab Engkau lah Tuhan kami Pak Ustadz saya Anda merasa Yang ngomong Kayak begitu Naluri bertuhan lah yang terbentuk Mau dia lahir di tengah-tengah dakwah Mau dia lahir di tengah-tengah yang ada peringatan Mau dia lahir di tengah hutan Naluri manusia Adalah ingin bertuhan Ketika dia berada Apalagi dalam keadaan kesusahan Biasanya manusia itu Berusaha untuk mencari Ada sesuatu yang Yang super Yang super rasio Yang mampu memberikan pertolongan Naluri bertuhan Itu tumbuh Begitu manusia lahir Ada naluri itu Hadirin jamaah Rahimah kemullah Di ayat ini Allah menyebutkan bahwa Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu Dari air mani Amsyaj itu yang bercampur Saya menjelaskan lain Profesor Dr. Mauriz Bukhain Saya mohon maaf nih Barangkali kalau saya menyalahkan Salah dalam menjelaskan Sayan ini Mungkin nanti dokter Kalau ada dokter yang nyempurnakan Itu akan lebih Lebih sehat Beliau mengatakan bahwa Proses manusia itu Proses penciptaan manusia itu Amsyaj Amsyaj itu mencampuri Jadi kalau disebutkan sperma Notpah Maka dia bertindak yang aktif Mencampuri Jadi kalau terjamahan disitu Bercampur Apa yang bercampur Sebab apa Indung telur wanita itu Pasif Dan Spermatosualah yang mengejar Indung telur itu Berapa disitu Sayan mengatakan Ratusan ribu Cikal bakal manusia Yang mengejar Indung telur itu Yang bisa sampai ke sana Satu atau dua Kecuali melalui Proses yang lain Misalnya Proses tabung Dan lain sebagainya Sehingga pembuahan Lebih banyak Tapi kalau proses yang normal itu Satu atau dua Saja yang sampai Mencapai Indung telur Saking lemahnya Rupu ratusan ribu Cikal bakal manusia Yang sampai sana Satu Saking lemahnya Kok Kita merasa Lebih hebat Lebih lagi disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini apa namanya Proses manusia Sekarang berusaha itu Ada Yang disebut dengan Kontrasipsi Dalam KB itu Apa namanya Yang disebut Spiral ya Spiral Bapak-bapak mungkin Tidak pernah pasang Spiral ya Kalau ibu mungkin ada Spiral Apa itu Tujuannya itu Hanya memperpanjang Perjalanan Sperma Karena dia Jalannya berliku-liku Sangat panjang Sekali Sehingga dia Tidak Mencapai Indung telur Tundak Sampu Untuk hidup Mati Maka gagalah Gagalah Untuk terjadi Pembuahan Coba Entengnya Manusia itu Lemahnya Manusia itu Hanya dengan Plastik yang Begitu caranya Ditunda Perjalanannya Agak panjang Manusia tidak Bisa melakukan Pembuahan Gagal Kehidupannya itu Makanya Kalau Allah Berfirman Bagaimana Bagaimana kamu itu Mampu-mampunya Ingkar Kepada Allah Mampu-mampunya Kapir Kepada Allah Mampu-mampunya Melawan Terhadap Ketaatan Kepada Allah Lemah Lemah Kita ini Lemah Jadi kalau ada Sinanang Kita bisa duduk Tidak mungkin Kita bisa duduk Bareng di tempat ini Kalau Tidak ada Kemurahan Allah Karena Kemurahan Allah Kita bisa hidup Karena Kemurahan Allah Kita berada Di tengah-tengah ini Dan kita lupa Itu Kita lupa Seakan-akan Kita ada Di muka bumi ini Besar Langsung Seperti ini Langsung Jadi camat Langsung Jadi lurah Enggak Proses Diingatkan oleh Allah Kamu itu Mati Kemudian Kamu Kami Hidupkan Kehidupan Yang pertama Disebut Dari Sperma Yang Membuahi Indung Telur Sehingga Terjadi Mencampuri Indung Telur Terjadi Pembuahan Di sana Setelah Terjadi Pembuahan Ini Disebutkan Lagi Dalam Surah Al-Al-Qalam Kami Ciptakan Manusia Itu Dari Alak Kalau Kita Buka Terjamahan Alak Itu Disitu Disebutkan Kami Ciptakan Manusia Dari Segumpal Darah Para Para Scientis Para Dokter Mencoba Untuk Melakukan Penelitian Ada Nggak Proses Manusia Ini Dari Segumpal Darah Ternyata Sekian Banyak Teori Dikumpulkan Tidak Ada Manusia Yang Dikipta Dari Segumpal Darah Tidak Ada Lalu Kenapa Hadis Alak Itu Karena Alak Itu Bukan Boleh Dikatakan Bukan Bahasa Arab Abu Bakar Pernah Bertanya Umar Pernah Bertanya Ibnu Abbas Pernah Bertanya Sa'id Al-Hudri Pernah Bertanya Apa Yang Ditanyakan Kepada Rasulullah Tentang Makna Alak Ya Rasulullah Ma'alak Wahai Rasulullah Apa Itu Alak Rasulullah Pun Tidak Langsung Memberikan Jawaban Nampak Terlihat Pada Dahi Beliau Keringat Jibril Datang Jibril Jibril Juga Tidak Tau Alak Tapi Jibril Datang Membawakan Gambar Contoh Alak Itu Seperti Nina Nina Alak Diperlihatkan Kepada Rasulullah Ada Sesuatu Yang Menempel Seperti Berudu Nempel Kalau Kita Sekarang Diindung Telur Warnanya Agak Kemerah Merahan Maka Rasulullah Menjawab Alak Adalah Sekumpal Darah Hadis Bukhari Ketika Disebutkan Alak Segumpal Darah Maka Sayan Mencoba Meneliki Ada Nggak Proses Penciptaan Manusia Dari Segumpal Darah Darah Terbentuk Terbentuk Setelah Pembuahan Setelah Menempel Maka Lebih Tepat Alak Itu Sesuatu Yang Melekat Sesuatu Yang Menempel Menempel Pada Indung Telur Bentuknya Bentuknya Kayak Biru Warnanya Agak Kemerah Merahan Wajar Kalau Rasulullah Mengatakan Alak Itu Segumpal Darah Sebab Rasulullah Tidak Pernah Kuriah Di Kedokteran Alak Segumpal Darah Rasulullah Padahal Lebih Tepat Alak Sesuatu Yang Melakat Bentuknya Seperti Berudu Sekarang Maka Saintees Menyebutnya Itu Adalah Embryo Kami Ciptakan Manusia Dari Kecebung Kami Ciptakan Manusia Dari Sesuatu Yang Melakat Kami Ciptakan Manusia Dari Embryo Cikal Bakal Manusia Embryo Itu Pun Enteng Sekali Kebanyakan Jat Yang Panas Masuk Mati Dan Lain-Lain Enteng Sekali Untuk Sebuah Kematian Bagaimana Bagaimana Kamu Itu Bisa Bisanya Kapir Kepada Allah Padahal Kamu Dahulu Mati Pak 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 Yaakum Kemudian Kami Hidupkan Dipelihara Oleh Allah Ketika Embryo Nempel Di Dalam Kandungan Ibu Kita Apapun Yang Dimakan Oleh Ibu Semuanya Diserah Oleh Sang Anak Ini Luar Biasa Jasa Seorang Ibu Kalau Ibu Memakan Protein Yang Bergisi Berapapun Keperluan Anak Ini Protein Bergisi Itu Dikirim Walaupun Ibunya Tertatih Tati Sampai Tekor Bangkrut Protein Yang Ada Pada Ibu Sehingga Ibu Kurus Kering Disedot Oleh Calon Manusia Ini Tadi Hadirin Jamaah Rahimah Kemullah Kehidupan Disitu Disebutlah Kehidupan Alam Rahim Di Alam Rahim Ini Setengahnya Ada Kurang Lebih Tiga Bulan Itu Yang Sudah Berinteraksi Dengan Dunia Luar Kemudian Dia Lahir Lahir Kemuka Bumi Setelah Dilengkapi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Yang Pertama Allah Sebelum Dia Lahir Itu Nabatali Nabatali Akar Kata Dari Ibu Ta'ala Bala Ujian Jadi Ketika Disebutkan Kami Berikan Kepada Manusia Nabatali Kami Berikan Kepada Mereka Balak Ujian Tolong Bapak Bapak Saya Sedih Mendengar Kalau Ada Orang Menolak Balak Ya Ada Orang Nolak Bala Di Sini Nabatali Kami Berikan Kepada Manusia Itu Balak Atau Ujian Tidak Bisa Ditolak Seseorang Mendapatkan Nekmat Yang Besar Balak Seseorang Mendapat Musibah Bencana Balak Ujian Nabatali Kami Berikan Kepada Manusia Itu Ujian Ujian Apa Ujian Kata'atan Kepada Allah Siap Siap Tidak Dia Untuk Taat Pada Allah Atau Barangkali Dia Membuat Bentuk Tandingan Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingin Memberikan Ujian Manusia Tidak 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 Percuma Dilengkapi Dulu Dilengkapi Faja'allahu Sami'in Basira Kami Berikan Kami Ciptakan Kepada Manusia Itu Sami'in Pendengaran Basiran Penglihatan Setelah Itu Sembuk Menjelang Akan Menongar Kemuka Bumi Ini Dilengkapi Oleh Allah Seluruhnya Al-Pu'adan Ketika Pendengaran Ketika Perlinggahatan Al-Pu'adan Berikan Hati Akal Pikir Nalar Dan Itu Dalam Keadaan Bersih Kalau Begitu Diberikan Oleh Allah Maka Pada Saat Itu Sebenarnya Dia Dalam Keadaan Sempurna Bersih Ibarat Apa Memori Itu Diberikan Oleh Allah Yang Kosong Tidak Ada Pirus Tidak Ada Isi Macam Macam Kosong Berikan Manusialah Yang Akan Mengisi Mau Diisi Memori Memori Jelek Silahkan Nanti Juga Dia Akan Buka Aplikasinya Akan Menjadi Manusia Jelek Mau Diisi Yang Baik Baik Silahkan Nanti Juga Dia Akan Membuka Aplikasinya Menjadi Baik Coba Mau Buruk Mau Baik Siapa Yang Nentukan Sepertinya Itu Adalah Kita Sendiri Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Kemudian Kami Jadikan Kepada Mereka Mendengar Melihat Maka Dilengkapi Dengan Al-Pu'adan Itu Akal Fikir Nalar Hati Maka Manusia Pada Saat Itu Mampu Untuk Tumbuh Baik Baupun Buruk Karena Itu Coba Kita Lihat Rasulullah Sallallahu Sallam Ketika Dihadapkan Seorang Anak Kecil Seorang Orok Ya Rasulullah Saya Punya Nakan Ini Saya Diberikan Nama Sipulan Rasulullah Menjawabnya Apa Allah Jadikanlah Nama Anak Yang Aku Dengar Ini Nama Yang Barakah Dari Nama Nama Saja Rasulullah Sallallahu Membangun Konstruksi Kedepan Nama Yang Barakah Artinya Orang Itu Nanti Berada Dimanapun Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Ketika Seorang Pemuda Membawa Kepada Umar Bin Khattab Umar Bin Khattab Memberikan Doa Yang Inlah Allah Jadikan Anak Ini Sejak Pertumbuhannya Pertumbuhan Yang Taat Kepada Allah Dari Dasar Sudah Dibangun Memori Memori Sudah Dibuka Diisi Untuk Membangun Konstruksi Ketaatan Kepada Allah Ini Kita Yang Lengah Dulu Atau Kita Punya Anak Dulu Apa Diisi Apa Pada Saat Itu Makanya Profesor Nasiruddin Khan Mengatakan Seorang Psikolog Dia Mengatakan Jangan Coba-coba Ketika Anak Berumur Di bawah Tiga Minggu Atau Dalam Kandungan Sudah Lebih Dari Enam Bulan Jangan Jangan Coba-coba Melakukan Reaksi Yang Salah Sebab Anak Itu Akan Melakukan Rekaman Dan Dia Akan Pasang Memori Itu Luar Biasa Rasulullah Sallam Makanan Seorang Ibu Sangat Mempengaruhi Terhadap Janinnya Pada Suatu Ketika Seorang Ayah Membawa Makanan Yang Berprotein Bergisi Dari Hasil Korupsi Dimakan Oleh Sang Ibu Bukan Hanya Protein Gizinya Yang Masuk Kepada Anak Hasil Korupsinya Pun Akan Memberikan Pengaruh Kepada Anak Itu Ini Kontak Antara Kehidupan Dunia Nyata Ini Dengan Alam Rahim Hadirin Jamaah Rahimah Kemullah Ini Yang Disebut Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Proses Penciptaan Manusia Itu Sudah Sedemikian Rupa Sempurna Dicipta Oleh Allah Tadi Setelah Diuji Uli Allah Apa Diuji Itu Ujian Allah Itu Hanya Membangun Konstruksi Ketaatan Setelah Manusia Dicita Dipasangi Seluruh Memori Memori Yang Baik Dan Sebagainya Baik Atau Buruk Terserah Itu Lahir Kemuka Bumi Fa'ahyakum Kemudian Kamu Kami Hidupkan Diuji Disitu Ketaatan Terhadap Allah Ketaatan Saja Mau Taat Mau Tidak Ketaatan Yang Dibangun Disitu Dinyatakan Oleh Allah Dalam Surah Albuluk Ayat 2 Dia 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 Allah Yang Menciptakan Mati Menciptakan Hidup Dia Belu Akum Ayukum Ahsan Amalah Diuji Oleh Allah Siapa Diantara Kalian Yang Paling Baik Amalnya Allah Tidak Minta Yang Banyak Amalnya Allah Tidak Minta Amal Yang Banyak Yang Diminta Oleh Allah Itu Adalah Yang Paling Baik Amalnya Lalu Kita Bingung Pak Ustadz Yang Baik Itu Yang Mana Macam Macam Orang Mengolah Ada Yang Selamatan Saban Malam Jumat Itu Baik Jamu Orang Tapi Di Dalamnya Macam Macam Pokoknya Macam Macam Mereka Membuat Baik Itu Sederhana Takarannya Baik Itu Sebagaimana Yang Ditegaskan Oleh Allah Dalam Surah Al-Imran 104 Tidak Ada Di Antara Kamu Orang Yang Mengajak Pada Al-khair Kebaikan Orang Yang Al-khair Disitu Dijelaskan Bahwa Kebaikan Di Dalam Surah Al-Imran Ini Al-khair Disana Adalah Orang Yang Mengajak Kepada Al-Quran Dan Sunnah Selama Yang Diajak Itu Komitmen Al-Quran Dan Sunnah Maka Dia Itulah Orang Yang Baik Hadir Hadirin Jemaah Rahimah Ternyata Al-Quran Membicarakan Komplet Sayen Pun Sudah Menjelaskan Makanya Tadi Ketika Saya Membicarakan Al-Quran Ini Barangkali Ada Sesuatu Yang Kita Akan Terjadi Kontradiksi Dengan Tapsir Tapsir Klasik Kita Jadi Kami Ciptakan Manusia Dari Segumpal Darah Terjamah Ternyata Sayen Mengatakan Tidak Ada Proses Penciptaan Manusia Dari Segumpal Darah Terbentuk Dari Pembuahan Pemberbahan Sperma Kepada Indung Telur Jadi Sebenarnya Ternyata Al-Quran Lebih Sempurna Ketika Kita Bahas Mauriz Mengatakan Bahwa Saya Lebih Cundung Alak Itu Adalah Sesuatu Yang Menempel Membuahi Indung Telur Dan Dia Disebut Embryo Itulah Pembuahan Yang Membuahi Jadi Bukan Yang Bercampur Sperma Yang Mengejar Indung Telur Saya Ulang Bikit Itu Karena Ada Yang Mungkin Nanti Akan Kita Jelaskan Hadirin Jamaah Rahimah Kemullah Wah Wakuntum Amwata Pak Ahyakum Summa Yumi Tukum Ya Kemudian Kamu Kami Matikan Nih Siapa Yang Ingat Mati Sekarang Kita Pak Ahyakum Sekarang Kita Hidup Kehidupan Kita Yang Pertama Alam Rahim Terus Sekarang Di Alam Nyata Dunia Pak Ahyakum Summa Yumi Tukum Kemudian Kamu Kami Matikan Bapak Hadirin Kemarin Ada Yang Ingat Mati Cobalah Saya Kan Dulu Bulan Kemarin Tukum Pernah Tiga Bulan Yang Lewat Kalau Tidak Salah Saya Masih Ingat Itu Untuk Ingat Ingat Mati Itu Coba Dibeli Seperangkat Persiapan Untuk Alat Kematian Ada Kain Kapal Kapas Sedikit Ada Cendana Harum-haruman Dibeli Taruh Di atas Pakaian Kita Ketika Ingin Memakai Pakaian Kita Lihat Eh Insyaallah Nanti Saya Pakai Ini Tuh Ini Kalau Saya Syuping Ke rumah-rumah Ini Saya Yakin Tidak Ada Yang Punya Tidak Ada Itu Sekali-sekali Saya Membuktikannya Saya Beli Pak Jadi Tahun 1996 Sudah Dibeli Itu Saya Simpan Ada Tetangga Yang Meninggal Dunia Ambil Silahkan Pakai Dulu Nanti Saya Beli Lagi Simpan Lagi Di Sana Kebetulan Kalau Tidak Salah Ini Sekarang Sudah Pembelian Saya Ini Yang Kedelapan Ternyata Belum Mati Lagi Padahal Sudah Delapan Kali Saya Beli Berarti Tujuh Orang Sudah Yang Makai Mudah Mudahan Yang Kedelapan Ini Saya Sendiri Yang Makai Nanti Itu Sumayum Itukum Kemudian Kamu Kami Matikan Ingat Pada Sebuah Kematian Akan Memberikan Batas Ruang Kita Untuk Maksiat Mau Maksiat Oh Saya Akan Mati Mau Curang Oh Saya Akan Mati Kematian Itu Sudah Selesai Belum Belum Jadi Orang Yang Menyelesaikan Urusan Dengan Cara Bunuh Diri Itu Keliru Besar Dengan Bunuh Diri Itu Anggap Selesai Enggak Sumayuh Sumayuh Kemudian Kemudian Semuanya Kembali Kepada Allah Kita Seringkan Nyebut Kalau Ada Orang Meninggal Dunia Dari Allah Sekarang Kembali Kepada Allah Bapak Pada Saat Sampian Jadi Anak Ayah Kita Nyerahkan Uang 50 Nakli Uang 50 Ribu Beli Beras 20 Ribu Beli Gula 20 Ribu Beli Ikan 20 Ribu Anak Kita Ke Pasar Berani Enggak Memanfaatkan Uang Uang Itu Bukan Pada Pesanan Wah Ini Ayah Saya Pesan 20 Ribu Untuk Beras 10 Ribu Untuk Gula 20 Ribu Untuk Ikan Wah Ini Saya Beli Baju Dulu Beli Baju 15 Ribu Berani Enggak Enggak Berani Kenapa Pertama Amanah Kita Tidak Berani Merubah Job Untuk Belanja Itu Lantaran Menyadari Itu Adalah Amanah Allah Satu Yang kedua Kita Tidak Berani Melakukan Perubahan Itu Lantaran Kita Akan Kembali Kepada Bertemu Kembali Ke rumah Kita Kembali Pada Allah Kenapa Kita Tidak Berani Menggunakan Karena Kita Akan Kembali Ke rumah Akan Ketemu Dengan Ayah Bayangin Loh Kalau Ayah Garam Sudah Beras Belum Pak Kenapa Saya Tadi Ketemu Ada Orang Obra Celana Dengan Obra Baju 50.000 Satu Setel Saya Pakai Aja Uang Itu Pak Kira 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 Dapat Apa Ditempeling Itu Bapaknya Kenapa Dia Telah Berani Melakukan Perubahan Dari Perintahnya Bisa Dipahami Semua Kemudian Semua Kembali Kepada Allah Kalau Dia Beriman Akan Kembali Kepada Allah Siapa Yang Berani Menambah Ibadah Siapa Yang Berani Merubah Sunnah Siapa Ini Siapa Yang Berani Merubah Salawat Ngeri Nggak Ada Yang Berani Karena Kita Akan Kembali Kesana Semuanya Nanti Akan Diukur Siapa Yang Benar Benar Taat Kepada Allah Kita Diuji Oleh Allah Disitu Ketaatan Kita Diuji Disitu Adalah Komitmen Ibadah Bukan Jumlah Banyak Amal Banyak Amal Sebab Yang Diuji Jelas Kalimatnya Itu Dialah Allah Menciptakan Kehidupan Dan Kematian Dan Menguji Manusia Hidup Mati Itu Siapa Diantara Kalian Yang Paling Baik Amalnya Bukan Paling Banyak Hadirin Jamaah Rahimah Kemullah Inna Hadainah Usabila Ima Syah Kiran Ada Diantara Manusia Yang Bersyukur Dan Ada Pula Diantara Inna Imah Kafuran Yang Kufur Hadirin Saya akan Ambil Contoh Sederhana Saja Karakter Manusia Sampian Punya Uang 200 Hilang 20 Yang Diingat Yang Mana Jujur Saja Yang Mana Tiga Hari Yang 20 Ribu Itu Jadi Ingat Padahal Allah Berikan Nekmat Kita 180 Tapi Justru Yang Diingat Yang 20 Itu Menunjukkan Kita Itu Tidak Pandai Berterima Kasih Pada Allah Coba Kalau Orang Yang Berterima Kasih Alhamdulillah Ya Robb Masih Ada Tersisa 180 Mudah Mudahan Yang 180 Ini Korba Kau Berkati Sehingga Tidak Kurang Dari Nilai 200 Ribu Selesai Ini Kita Hilang 20 Ribu Ke Hulu Ke Hilir Ke Atas Ke Bawah Cari Siapa Tadi Yang Masuk Kesini Siapa Tadi Yang Membuka Dompit Sehingga Sahwa Sangka Fitnah Dan lain-lain Sebagainya Bertembaran Dimana-mana Terus Menerus Kita Berada Dalam Kesalahan Hadirin Jemaah Rahimah Karena Ada Sesentialuh Kita Sudah Pukul Lewat Dari Yang Seharusnya Jadi Mungkin Nanti Yang Terlambat Datang Mungkin Bahasannya Kita Ulang Dikit Karena Terkait Dengan Sains Medis Tadi Kalau Tidak Salah Terima kasih Atas Perhatian Mohon Maaf Jika Terdapat Kekurangan Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Kalau ada Pertanyaannya Bebas Boleh Di luar Materi Ada Maiknya Mana Setelah Waalaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Berkenaan Dengan Bencana Balak Adalah Ujian Jadi Bukan Musibah Balak Itu Ujian Jadi Manusia Diberikan Kelengkapan Diuji Untuk Ketaatan Ujian Nah Kemudian Tadi Ada Yang Disebut Dengan Bencana Itu Ujian Juga Tapi Bentuknya Bencana Musibah Rasulullah Sallallahu Sallam Menegaskan Dalam Surah Al-Imran 150 Berapa Itu Bahwa Wallana Buluannakum Bishai'in Minal Khawb Allah Akan Menguji Kepada Kamu Tentang Sesuatu Al-Khawb Rasa Takut Waljo Kelaparan Kekurangan Kekurangan Harta Kematian Tertumbuhan Tidak lagi Memberikan Kehidupan Kepada Kita Tidak Bersahabat Lagi Berikan Kabar Gembira Kepada Orang Yang Sabar Yalah Mereka Yang Apabila Ditimpakan Sebuah Cobaan Musibah Siti Cobaan Musibah Lalu Dia Berkata Dari Allah Semua Ini Dan Kembali Kepada Allah Rasulullah Menegaskan Dalam Sahih Muslim Barang Siapa Yang Ditimpakan Sebuah Musibah Seperti Yang Bencana Itu Tadi Musibah Bencana Tadi Lalu Dia Membaca Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un Allahumma Jurni Pi Musibati Wakhlubli Khairan Minha Dari Allah Semuanya Kembali Kepada Allah Allahumma Jurni Pi Musibati Ya Allah Jadikan Bahala Musibahku Ini Wakhlubli Khairan Minha Dan Ganti Dengan Yang Lebih Baik Baman Akhlab Allahumma Maluk Allah Kalau Tidak Menggantikan Dengan Yang Lebih Baik Asbab Asbabul Warut Hadis Ini Itu Sehubungan Dengan Ummu Salamah Ummu Salamah Datang Kepada Rasulullah Melaporkan Ya Rasulullah Suami Saya Gugur Di Medan Perang Anak Anak Saya Semuanya Gugur Di Medan Perang Tidak Ada Lagi Yang Mengurus Yang Mengurusku Sementara Rasulullah Pernah Mengajarkan Innalillahi Wurayyun Baik Kata Rasulullah Saya Akan Carikan Nanti Sahabat Yang Cocok Untuk Mengayumimu Dia Mengatakan Ya Rasulullah Saya Sudah Membaca Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun Dari Allah Suami Saya Anak Anak Saya Sekarang Telah Kembali Kepada Allah Dengan Nilai Jihad Allahumma Jurnipi Musibati Ya Allah Jadikan Pahala Musibahku Ini Dan Ganti Dengan Yang Lebih Baik Kalau Anda Ingin Mencarikan Pasangan Saya Nanti Sahabat Ada Enggak Yang Lebih Baik Dari Suami Saya Dari Anak Saya Rasulullah Tersenyum Sehingga Jibril Memberikan Sebuah Isarat Kau Ini Buktikan Bahwa Kau Adalah Orang Yang Mengayumi Anak Buahmu Sehingga Rasulullah Kawin Dengan Ummu Nah Baru Didapatkan Suaminya Anak Anak Yang Buk Itu Dapat Bahwa Yang Penggantinya Lebih Baik Jadi Sebenarnya Ketika Kita Diuji Oleh Allah Menyerahkan Urusan Itu Mengembalikan Persoalan Itu Kepada Allah Keikhlasan Kita Bangun Ridha Kepada Allah Kita Bangun Maka Allah Pun Akan Ridha Kepada Kita Jaminannya Allah Akan Ganti Dengan Yang Lebih Baik Termasuk Kita Kematian Isteri Gitu Innalillahi Wa Inna Ilayhi Raji'un Allahumma Jurni Bi Musibati Wah Lupli Khairan Minha Ya Allah Dari Engkau Ya Allah Isteri Saya Sekarang Kembali Kepada Engkau Allahumma Jurni Bi Musibati Ya Allah Jadikan Pahala Musibahku Ini Wah Lupli Khairan Minha Ganti Dengan Yang Lebih Baik Paman Akhlap Allah Lahu Makhluk Ganti Dengan Yang Lebih Baik Kalau Enggak Percaya Tanya Pak Bambang Itu Itu Tapi Enggak Boleh Kita Setelah Mendapat Doa Itu Ya Allah Mati Akhlang Bin Inang Adan Enggak Bisa Enggak Bisa Jadi Kalau Sudah Serahkan Sepenuhnya Apa Yang Jadi Kita Ini Seringkali Itu Terjadi Persolusi H Coba Ini Ada Salah Satu Yang Berdasar Sama Sama Dasar Al-Quran Kita Itu Penyerahan Takdir Itu Sepertinya Matmud Matmud Goyang Antara Ya Dan Tidak Suatu Ketika Guru Dan Murid Bertengkar Imam Malik Dengan Imam Shafi'i Pada Suatu Ketika Imam Shafi'i Ini Bergurung Baca Ayat Sambih Sambih Al-Quran Al-Quran Sudah 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 Ditentukan Oleh Allah Kita Serahkan Saja Kita Ridha Saja Kepada Allah Dan Biarkan Allah Yang Memutuskan Shafi'i Berkata Tidak Tidak Bisa Guru Saya Tidak Bisa Ikut Itu Sebab Al-Quran Sendiri Yang Mengingatkan Manusia Tidak Dapat Apa-apa Kecuali Sesuai Dengan Apa Yang Diterah Dia Usahakan Burung Yang Tidak Keluar Dari Sangkarnya Dia Tidak Akan Pernah Mendapatkan Makanan Dia Harus Keluar Dari Sarangnya Mencari Makan Baru Dia Dapat Makan Kalau Dia Hanya Dalam Makanan Saya Tidak Bisa Disitu Allah Menyuruh Kita Berusaha Dulu Baru Menyerahkan Persoalan Ini Malik Tersenyum Engkau Muridku Yang Terbaik Aku Sampaikan Al-Quran Kepadamu Kau Pertahankan Pula Dengan Al-Quran Oleh Karena Itu Kata Malik Kita Terima Saja Apa Yang Ada Berbuat Saja Kita Sebagai Manusia Maka Apa Yang Kita Dapatkan Itulah Yang Harus Sapi'i Pulang Selesai Pengajian Pulang Sampai Di Tengah Jalan Ketemu Hai Anak Soleh Kami Hari Ini Panin Anggur Kalau Kau Menginginkan Anggur Itu Ambilah Karung Di Sana Kau Petik Sendiri Berapa Kau Suka Bawalah Pulang Sapi'i Ngambil Karung Petik Anggur Penuh Setelah Penuh Panggul Sepuluh Langkah Menuju Pulang Ke rumah Dia Teringat Dengan Gurunya Wah Ini Bagus Sekali Ini Hadiah Buat Guru Dia Berbalik Bertemu Imam Malik Guru Ini Saya Dapat Anggur Kita Bagi Dua Bagi Dua Setelah Bagi Dua Malik Mencuci Anggur Sebagian Dicuci Dan Kemudian Sambil Memakan Sambil Memakan Di Hadapan Shafi'i Shafi'i Ngomong Guru Ternyata Ternyata Benar Apa yang Dinyatakan Oleh Allah Saya Keluar Dari Majlis Tadi Jalan Dan Kemudian Saya Ditawarin Pada Saat Penin Anggur Disuruh Ngambil Kerung Disuruh Petik Sendiri Saya Ambil Kerung Saya Petik Sendiri Saya Masukkan Dan Ternyata Rezki Itu Berbuat Baru Dapat Rezki Malik Mengatakan Wahai Muridku Yang Terbaik Aku Sampai Saat Ini Belum Keluar Dari Pintu Rumahku Ini Aku Sudah Mencicipi Anggur Lebih Dulu Justru Dari Kau Indah Kan Tidak Ada Permusuhan Lalu Malik Menyimpulkan Berbuat Sajalah Kita Sebagai Manusia Dan Kemudian Biarkan Allah Yang Menetapkan Kita Berbuat Sajalah Kalau Mau Jadi Jadi Camat Ya Sekolahnya Coba Telusuri Oh Nanti Di Akademi Pemerintahan Ilmu Pemerintahan Sekolah Sana Kalau Ternyata Tidak Mau Jadi Camat Juga Sudah Sekolahnya Sudah Kita Lakukan Kita Berbuat Saja Biarkan Nanti Allah Banyak Orang Yang Sekolah Mengambil Jurusan Hukum Ternyata Tidak Aktifis Hukum Saya Punya Teman Pak Saya Punya Teman Yang Dia Serjana Hukum Kalau Tidak Salah Jurusan Pidana Ternyata Dia Dagang Bakso Sampai Sekarang Dia Jualan Bakso Padahal Serjana Hukum Biarkan Kita Berbuat Saja Nah Ternyata Setelah Dia Jajan Jual Bakso Bagus Ngerti Sekali Kalau Mau Menempatkan Rumpungnya Ditanya Oh Disini Termasuk Yang Dilarang Lesat Fulfifi Apa Ternyata Dikaitkan Juga Dengan Hukum Demikian Barangkali Jadi Yang Indah Ketika Kita Dapat Musibah Langsung Serahkan Dengan Allah Ya Kedudukan Sedokah Terhadap Bencana Sebenarnya Kalau Kita Melihat Sadaqah Itu Bukan Bukan Anu Jadi Banyak Orang Yang Diselamatkan Oleh Allah Contoh Seseorang Yang Bersadaqah Bencana Tidak 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 Lihat Kasus Yang Ada Di Aceh Kalau Tidak Salah Tidak 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 Masjid Muhammadiyah Itu Kalau Kita Melihat Apa ya Itu Ada Masjid Yang Sendirian Itu Masjid Cabang Muhammadiyah Itu Ada Masjid Sendirian Yang Lainnya Hancur Semua Masjidnya Sendirian Itu Kalau Kita Lihat Rumahnya Itu Disamping Masjid Hilang Tapi Ternyata Beliau Kok Mau Mak Pokoknya Sekeluarga Harus Berjalanan Harus Ke Jakarta Gitu Dan Beliau Sekeluarga Berangkat Ketempat Saudaranya Di Jakarta Terjadilah Tsunami Baru Dia Kaget Rumah Dia Hilang Apakah Itu Diselamat Jadi Disitu Beda Ada Nggak Dia Dapat Musibah Tetap Ada Musibah Untuk Dia Rumah Hilang Tapi Diselamatkan Nggak Dia Oleh Allah Ia Diselamatkan Ketimbang Yang Lain Hilang Mati Dan Sebagainya Nah Tetapi Bagi Dia Sebenarnya Walaupun Ada Musibah Tadi Sudah Diganti Kami Gantikan Dengan Yang Lebih Baik Konon Rumahnya Berdiri Dua Kali Lebih Mewah Daripada Yang Hilang Itu Itu Ketua Cabang Aceh Mungkin Masih Masih hidup Beliau Itu Masih Kita Bisa Berdiskusi Seperti Apa Perjalanan Allah Melindungi Dari Bencana Itu Tadi Beliau Memang Tidak Tidak Nampak Tidak Menjelaskan Tidak Ketika Dia Tidak Diupah Saja Mengurus Masjid Sebenarnya Itu Sudah Menjadi Sadakah Dan Seterusnya Barangkali Jadi Saya Terserang Sadakah Oke Bisa Meringankan Paling Tidak Allah Akan Memudahkan Kita Tidak Mendapatkan Bencana Besar Ada Lima Hadis Sebenarnya Yang Bapak Singgung Tapi Kalau Al-Quran Sadakah Itu Adalah Bahagian Dari Kemurnian Kita Sebagai Manusia Dalam Al-Quran Disebutkan Dan Pada Setiap Hartamu Ada Hak Ada Milik Pakir Miskin Yang Meminta Maupun Yang Tidak Meminta Hari Ini Gajian Di Dalam Gajian Kita Itu Ada Milik Pakir Miskin Dia Minta Atau Tidak Itu Milik nya Ada Dan Ketika Kita Tidak Mengeluarkan Berarti Kita Zolim Kepada Mereka Lihat Saja Nanti Kezoliman Itu Allah Wailas Kalau Sampian Kumpulkan Misalnya Tidak Memberi Pakir Miskin Katakanlah 5 juta Misalnya Dalam Satu Tahun Bisa Saja Nanti Dalam Satu Tahun Dimunculkan Setro Asam Urat Yang Biayanya Kurang Lebih 5 juta Juga Jadi Kalau Memang Ingin Sehat Nah Ini Yang Barangkali Yang Dikaitkan Menghindar Dari Musibah Ingin Sehat Lebih Banyak Bersadakan Coba Saya Kemarin Ada Salah Seorang Sahabat Pak Ustadz Saya Sakit Begini Begini Saya Terus Terang Saya Ini Human Terror Katanya Semua Lupa Sehingga Dia Datang Bersi Gimana Pak Ustadz Saya Pada Saat Itu Pertanyakan Yang Pertama Saya Bilang Adakah Orang Yang Sampian Benci Coba Ingat Saya Bilang Ada Enggak Ada Pak Ustadz Saya Tidak Menanyakan Itu Rahasia Sampian Penyebab Itu Hari Ini Membuka Plong Pintu Maaf Yang Sebesar Besarnya Wah Rasanya Berat Pak Ustadz Oke Kalau Sampian Berat Terima Saya Saya Bilang Human Error Ini Jangan Jangan Datang Panggil Dia Sampian Yang Minta Maaf Atau Saling Memaafkan Oke Oke Kalau Itu Menyembuhkan Saya Akan Lakukan Baik Saya Bilang Kemudian Yang Kedua Ada Enggak Sampian Pada Suatu Ketika Sampian Putuskan Silaturahmi Lantaran Sesuatu Yang Dilakukannya Jadi Bukan Dibenci Tapi Diputuskan Silaturahmi Udah Gak Usah Lagi Berhubungan Dengan Ada Waduh Banyak Terutama Langganan Bisnis Saya Kalau Sampian Tidak Bisa Menyelesaikan Itu Maka Biarkan Saja Human Error Ini Sampian Pelihara Jangan Jangan Udah Sampian Harus Selesaikan Alhamdulillah Itu Belum Yang Lain Lima Hari Kemarin Lima Hari Yang Lewat Tanggal 28 Dia Telepon Saya Alhamdulillah Pak Ustaz Semuanya Sekarang Sudah Kembali Seperti Semula Artinya Tidak Harus Obat Itu Tidak Harus Obat Ternyata Ini Yang Disebutkan Oleh Allah Dalam Surah Yunus Ayat 56 Kalau Tidak Salah Sungguh Telah Datang Sebuah Pelajaran Dari Tuhan Dia Adalah Penawar Obat Yang Ada Di Dalam Dada Dia Sebagai Petunjuk Dan Rahmat Bagi Orang Mumin Pada Suatu Ketika Manusia Menyadari Al-Quran Adalah Petunjuk Sebagai Manusia Dia Komitmen Dengan Petunjuk Allah Itu Maka Disitu Akan Ada Satu Yang Boleh Dikatakan Di Luar Dari Perencanaan Kita Bisa Saja Orang Ya Kalau Makan Kambing Katanya Kolesterol Tidak Ada hubungan Kambing Itu Rizky Telah Tidak Tidak Bapak Tapi Tanya Dokter Dok Gimana Caranya Supaya Kolesterol Nyi Ini Gak Serba Jadi Pantangan Ini Pak Kambing Maaf Itu Sudah Dicabut Oleh Allah Nek Maaf Ini Akan Tahan Tidak Ada Hubungannya Kambing Halal Protein Justru Sangat Tinggi Tidak Ada Kita Kadang Kadang Itu Cuma Yang Jelas Jelas Akan Mendatangkan Siksa Ada Jelas Minyak Lamak Diminum Minyak 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 Kelapa Diminum Waduh Pak Ustaz Tidak Ada Saya Minum Minyak Kelapa Makan Pisang Goreng Lima Biji Yang Masih Basah Basah Dengan Minyaknya Dimakan Itu Mau Enggak Mengganggu Dan Itu Tidak Sehat Tidak Untuk Dimakan Sebenarnya Minyaknya Nah Inilah Barangkali Kita Semua Diatur Oleh Allah Makanlah Yang Baik Dan Halal Ini Perintah Untuk Baik Itu Tadi Demikian Sementara Apalah Jadi Mungkin Tentang Tentang Sain Tes Yang Proses Penciptaan Manusia Saya Terlambat Hampir Selesai Padahal Ini Saya Perlu Bantuan Sain Juga Untuk Menjelaskan Itu Tadi Tapi Mungkin Kalau Ngikutin Di Di Rekaman Kawan Kawan Kita Ini Nanti Terekam Bisa Diikuti Kalau Ada Salahnya Mohon Diluruskan Sebab Saya Bukan Pakar Dalam Urusan Reproduksi Manusia Demikian Barangkali Terima Kasih Atas Perhatian Matahari Sudah Tarang Kalau Ada Yang Nanya Simpan Saja Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh